Oh, oke. Tapi apakah kalau kita terpapar polusi udara itu tadi ya, kita bisa menularkan ke orang lain? Bisa nggak? Sebenarnya kan yang bikin kita tadi sakit itu kan dari polusinya membuat paro-paro kita ya dalam tanda kutip rusak gitu. Sampai semuanya. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI Solo. Jangan penting bareng PMI. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Kalau ada iklannya juga tolong ditonton iklannya karena iklan itu bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Baduri. Oke, jangan lupa nonton ya penonton. Oh, keren banget podcast kali ini. Kita punya back sound ya. Oke, kita punya penonton yang tidak dibayar. Punya buzzer. Ya, alias penonton sukarela. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dehidrasi, kali ini kita bahas tentang polusi di mana-mana. Apalagi kan ini panas banget ya, otomatis. Apalagi kayaknya volume kendaraan tuh makin padat gitu di Solo, kan macet nih di mana-mana. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Apakah nafas Anda masih aman? Amin. Nggak tahu ya. Kita cek nih apakah masih aman ya. Kalau ini bisa podcast bertahan dua tahun gitu, ya bersama narasumber saya ini berarti nafas mereka aman. Aman. Kayaknya udah nggak sih. Iya, udah aman. Oke, jadi kita akan bahas, tapi sebelum bahas jauh, saya mau tanya definisinya dulu nih dari polusi. Itu apa? Sebenarnya sih, polusi itu sama kayak itu, kontaminasi lah istilahnya. Jadi kontaminasi yang bisa disebabkan karena itu agen kimia atau agen fisika atau agen biologis, di mana dalam jumlah tertentu itu menyebabkan masalah kesehatan. Memang yang paling terasa itu untuk manusia. Cuma ya, kalau polusi ini bisa untuk manusia ataupun makhluk hidup lain sih. Berarti kucing bisa ya, kena polusi gitu, dia terus batuk-batuk gitu. Iya, kucing tuh bisa itu loh. Bisa, apa, ispa juga loh. Bisa kena virus juga. Oke, karena dia makhluk hidup ya. Yang punya paru-paru kan berarti bisa. Iya. Oh gitu. Berarti ikan nggak bisa dong, kan dia pakai insang. Iya, ya. Pulsia air. Oh oke, berarti selama dia makhluk hidup tuh dia tetap akan bisa terpapar polusi gitu ya. Oke. Emang zat apa sih yang berbahaya yang ada dalam polusi itu? Nah, banyak kan ya kita ngeliat sekarang ya polusi udara. Ternyata polusi itu yang kita lihat sehari-hari paling mobil, motor, gendari sehari-hari. Ternyata tadi kita ke susur kampung kan, manjeritanya. Ya, terus di sana juga ternyata banyak asap, banyak dari si bekas industri-nya mereka, itu jadi udara, jadi aerosol. Ya, ternyata banyak gitu polusi-polutan-polutan yang ada di lingkungan kita ini. Yang nggak cuma itu asap-asap gendaraan aja gitu. Tapi ada yang lain-lain juga. Oke, bakar-bakar sampah itu bisa ya. Asap rokok juga polusi. Oh, asap rokok juga polusi. Tolong ya, siapa sih yang rokok nih? Iya, siapa nih? Oke. Oh, asap rokok juga ikut polusi ya? Polusi udara. Jadi kemarin kita habis kebakaran yang gede banget itu, itu juga termasuk polusi? Polusi berarti. Karena asapnya kan itu yang menjadi mengotor lingkungan. Karena per definisinya tadi kan, intinya sesuatu yang tidak naturalnya berada di udara. Jadi polusi. Oke, oke. Sesuatu yang tidak naturalnya berada di udara. Pesawat polusi nih? Nah, iya. Pesawat kan ngeluarin bahan bakar. Bahan bakar ya, berarti dia polusi. Oke, oke. Terus kalau ada burung baru melintas, diba-diba kentut. Itu juga bisa polusi kan? Penonton saya ketawa dong. Di belakang tuh ya? Penonton bayar aja. Bagus, bayar. Bagus. Penonton suka rela tolong ketawa dong. Kalau pas lucu gitu ketawa dong. Hazernya ya? Oh gitu. Jadi banyak sekali zat-zat yang mungkin bisa didefinisikan sebagai polusi. Kayak misalkan kita bakar-bakar sampah. Atau mungkin ya itu tadilah hal-hal yang asap-asap itu tadi juga termasuk polusi. Termasuk juga asap rokok, juga polusi. Dan gimana caranya si polusi ini bisa mempengaruhi kesehatan pernafasan kita? Nah, gas. Waduh. Pengetahuan banget ini udah. Boleh buka kamus dulu nggak apa-apa? Atau buka modul dulu nggak apa-apa? Jurnal berjalan. Ya, intinya sih polusi itu kan terutama untuk polusi udara ya, masuk lewat pernafasan. Nah, sebenarnya tubuh kita itu sudah dirancang punya mekanisme-mekanisme pertahanan nih. Kayak, apa, biasanya ingus. Terus habis itu ada bulu-bulu dari rambut hidung seperti itu. Nah, tapi kan kalau terpapar dalam jumlah durasi dan kadar yang lama dan cukup banyak, itu akan menimbulkan, apa ya namanya? Inflamasi lah seperti itu. Nah, kalau dalam jumlah yang terpapar terus-menerus, itu tuh bisa merubah dari struktur sel-sel yang terutama di sistem pernafasan. Nah, ya ada yang bermanifestasi itu cuma batuk pilak, udah sembuh gitu. Ada yang bisa sampai tertrigger sesak nafas. Nah, terus ya paling buruknya ya, itu untuk zat-zat tertentu itu sebenarnya bisa menimbulkan kanker lho, Mbak. Oh, oke. Kalau terlalu sering ya, kalau menumpuk itu bisa menyebabkan kanker? Betul. Oke, jadi jangan ada kenal pot, malah dihirup. Lampu merah geber-geber. Iya, lampu merah geber-geber. Oh, dia di belakangnya nghirup gitu. Keren sekali. Kasian, belakangnya kanker. Tutor menyiksa diri sendiri. Dumb way to die. Dumb way to die, bener. Bener, bener, bener. Apalagi biasanya, saya kadang, saya tuh pernah punya kejadian lucu. Jadi waktu misi BBM gitu kan, dia tuh nyium-nyium si tutup bensinnya. Ini banyak yang dibayarin sekali. Ini udah jadi... Biem-biem. Ini tuh kenapa? Gimana, Mbak? Gimana rasanya? Satisfying ya? Bang! Oh, rasanya terbang. Kayak melayang gitu ya. Nge-fly. Nge-fly, nge-fly. Kadang suka lucu gitu. Ngapain dicium-cium gitu. Oke, berarti kalau polusi ini menumpuk tuh penyebab paling parah. Paling parahnya itu sampai kanker. Tapi yang resiko paling kecil mungkin batuk. Kayak gitu-gitu tadi ya. Itu masih dengan... Karena tubuh kita yang punya refleks otomatis buat ngebuang si polutan tadi. Berarti batuk itu dia membuang polutan. Batuk itu tujuannya untuk membuang si kotoran yang seharusnya tidak di paru-paru. Itu refleks gitu, Mbak. Saya kira untuk membuang memori-memori yang sudah tidak terpakai. Air mata ya. Oh, air mata. Oke, bener sih. Bener banget sih. Apakah dia ini polusi? Oh gitu. Jadi batuk itu merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan si polutan-polutan yang ada di dalam tubuh gitu. Oh, pantesan kita... Kalau masih bisa batuk itu masih oke lho. Masih oke. Masih oke. Oh, oke. Emang kalau nggak bisa batuk, kenapa? Ya berarti itu akan mengendap lah istilahnya ya. Untuk beberapa orang ya, kalau udah lansia atau masih anak-anak yang refleks batuknya belum oke, itu malah justru lebih rentan. Karena nggak bisa dikeluarin. Ya cuma emang batuk berisik banget sih. Oh, bener sih. Bener sih, nyiksa sih. Iya, bersin-bersin itu juga itu refleks. Untuk istilahnya melindungi diri sendiri lah. Apalagi kalau mau bersin nggak jadi. Iya, itu nggak enak banget ya mbak. Itu lebih menyiksa ya. Itu lebih menyiksa ya udah persiapan. Udah gini, wah, tidak jadi. Udah jadi. Kayak dikecewain gitu. Udah sayang terus ditinggal. Rasanya sama. Kenapa pak? Rilat ya? Bapak penonton barengnya dia. Rilat, rilat. Oke gitu. Itu kalau pada orang yang sehat adalah bisa batuk dan juga pilek efek paling kecilnya. Tapi kalau misalkan kita punya riwayat. Riwayat penyakit di sistem pernafasan. Apa efek dari polusi ini? Apakah dia akan bertambah parah atau bagaimana? Jadi mungkin kita cerita dari awal kali ya. Ada polusi nih masuk. Kalau orang sehat dibatukin. Nah, tapi lama-kelamaan si orangnya ini juga merespon dengan misalnya polusinya akhirnya masuk. Akhirnya tubuhnya, si paru-parunya itu jadi radang gitu mbak. Jadi kayak berusaha untuk melawan ini juga darah tubuhnya. Misalnya nggak berhasil dibatukin, akhirnya mengendap, dia radang. Nah, mungkin orang sehat ya udah gitu. Masuk radang, tapi lama-kelamaan itu jaringan si paru-parunya itu yang jadi rusak. Udah jadi rusak, akhirnya jadi apa. Jadi kayak perokok gitu kan. Perokok kan sebenarnya dia memasukkan udara terus ke dalam gitu kan. Benar, benar, benar. Ya itu nggak ditutor, damwetut. Damwetutnya itu tadi, kan? Oh, damwetut. Iya, makanya si apa, ya ibaratin aja misalnya paru-paru itu kita kayak selang gitu. Ada lubangnya gini, makanya makin sempit, makin sempit, eh jadi sesak. Itulah yang makanya kayak orang-orang ini dapat dampak jangka panjangnya yang kadang dilupain sama orang-orang gitu. Setiap hari kena polusi nggak pakai masker kayak gitu. Yang ngerokok pakai masker juga susah sih. Iya benar juga sih, dimotor sih maksudnya, Mbak. Susah ya, konsepnya beda ya. Sulit, sulit. Tapi ini yang dimaksudkan polusi udara ya, jadi pakai masker, kalau... Ya itu tadi merokok memang orang-orang itu hanya kesenangan sesaat aja, dia tidak memikirkan efek jangka panjang, seperti itu. Padahal nanti bisa menyempit. Nyempit, sama kayak orang asma itu juga yang paling beresiko terutama mengenai polusi ya. Karena mereka kan punya kondisi di mana si saluran itu udah menyempit gitu kan. Apalagi kalau di polutan-polutan tadi, tambah sempit lah, jadi seseng gitu. Oh, oke-oke-oke. Berarti untuk yang punya penyakit pernafasan ini mungkin lebih dihati-hati. Lebih hati-hati. Oke, kalau keluar mungkin maskernya 27. Wissss. Waduh, 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 waduh. Ngapin? Waduh, biar dia nggak kena polutan. 21 ply kan? Iya, 21 ply. Benar sih, 21 ply gitu. Siapa tahu kan namanya juga upaya preventif gitu. Betul. Terus gimana nih, kalau kita, cara kita sendiri mengidentifikasi tubuh kita bahwa kayaknya aku terpapar polusi deh. Kayaknya aku nggak bisa nih menghirup udara yang seperti ini, aku perlu pindah ke New Zealand gitu. Wissss. Aduh, kaya ya. Gimana tuh? Ya sebenarnya balik kayak tadi sih, terpapar polusi tuh belum tentu bergejala loh mbak. Jadi bisa asimptomatis gitu. Oke. Sama kayak kayak nggak usah udara deh kayak air ya, kita main ke air yang airnya itu kotor. Kan pas itu belum tentu kita gatel-gatel kan. Ada orang yang oke gitu terus nggak merasakan gejala. Nggak sama untuk polusi merasa terpapar atau nggak itu untuk sebagian yang imunnya masih oke atau emang bukan golongan dari populasi berresiko lah. Itu bisa nggak bergejala. Nah, cuma ya balik tadi kalau udah mulai ada gejala-gejala pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas. Terus bisa juga gejala-gejala kardiovaskular, gejala-gejala jantung seperti rasa berdebar-debar atau palpitasi. Itu bukan karena ketemu doi kan? Eh, udah ngerokok ketemu doi tambahin. Waduh. Senja sekali. Senja sekali. Oh iya bubunuh ya, senja sekali. Senja sekali. Oh berdebar-debar karena efek polusi ya, bukan karena ketemu doi. Atau jangan-jangan doinya itu polusi? Wah bener sih. Jadi menyumbat ya. Doinya wujudnya gas ya. Ada dan tiada gitu, ada dan tiada gitu. Oh iya bener juga ya. Wujudnya nggak ada tapi dirasain ada gitu kan. Oh gitu, serem ya. Ada dan nyusahin. Ada dan nyusahin, pacar siapa itu? Ada dan nyusahin berarti dia adalah polusi, mending dihindari. Oke, lanjut dok. Tadi gejala ya? Iya, intinya kalau kita kan ya udah gampang gitu ngeliatnya. Batuk, sesep, yaudahlah mulailah cek-cek dokter. Padahal temen-temennya nggak gitu mungkin ketularan kali ya yang mikirnya. Ketularan dari orang. Tapi dilihat-lihat kayak, ya nggak ada yang batuk ya. Atau misalnya malah, eh ini kok batuk semua. Eh ternyata kita baca, iya baca berita indeks udara Jakarta sangat buruk. Mulai kita panik-panik dikit lah. Panik-panik dikit lah ya, berdebar-debar dikit lah ya. Oh, oke. Tapi apakah kalau kita terpapar polusi udara itu tadi ya, kita bisa menularkan ke orang lain? Bisa nggak? Sebenarnya kan yang bikin kita tadi sakit itu kan dari polusinya membuat paru-paru kita ya dalam tanda kutip rusak gitu lah ya. Nah, tadi paru-paru kita rusak, akhirnya jadi rentan sama bakteri nih. Masukkan kita juga menghirup bakteri gitu. Tapi umumnya pasti kita buang, karena tubuh kita punya mekanisme pertahanan tubuh gitu singkatnya. Nah, yang bikin nular itu sebenarnya kalau misalnya orangnya akhirnya jadi infeksi paru. Misalnya ispa, misalnya salah penapasan atas kayak gitu. Udah kena, awalnya tadi kena polusi jadi radang, batuk eh masuk bakteri. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya jadi nular gitu loh. Oh gitu, itu yang membuat akhirnya kita sekelas kompak gitu ya. Sekelas kompak, batuk satu, batuk semua. Betul. Itu yang meningkatkan jiwa kursa kita. Iya. Kursa. Oh gitu, apalagi akhir-akhir ini kan kayaknya batuk, pilek, atau apa itu kan sering banget ya. Setelah Covid menjadi endemik ini kan, kayaknya kalau dalam satu bulan kita nggak batuk, pilek, cumleng itu kayak kurang abdol. Kurang abdol. Kurang abdol. Ternyata mungkin salah satu penyebabnya dipolusi gitu ya. Oh, oke, oke. Berarti harus tetap pakai masker dong. Tentap pakai masker. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan sebelum makan. Tetap cuci tangan sebelum makan, jaga. PHBS. PHBS. Betul, betul. Oke. Ternyata masih bisa menemukan ya. Walaupun kita merasa kita kayaknya baik-baik saja. Aku sehat deh. Oke, nice. Kita lanjut ke part yang terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu. Tipsnya nih, ada nggak nih langkah-langkah untuk kita biar tidak terpapar para polutan-polutan itu? Iya, mau gue, Mbak? Iya, iya. Banyak nih. Ada lima. Lima M, satu S. Lima M, satu S. Lima M, satu S. Banyak tuh. Yang pertama tuh, lima M. Mas, Mbak. Makasih, Mas, Mbak. Makasih, Mas, Mbak. Apa nih? Lima M, satu S. Iya, satu S. Yang pertama, mengecek kualitas udara. Jadi ternyata WHO itu udah memfasilitasi untuk setiap negara itu terintegrasi dengan namanya IQ Air. IQ Air. Jadi, Index Quality of Air. Nanti di situ ada per hari. Oh, oke. Per hari dan tiap kota. Oh, tiap kota. Itu kita harus buka websitenya dia. Iya. Oh, gitu. Nanti ada kelas-kelasnya warnanya hijau sampai ungu. Nanti ada keterangannya nilai sekian itu masuknya warna apa. Makin hijau, makin bagus, makin ke arah oran, merah, ungu. Itu makin buruk. Kalau ungu udah. Iya. Kajak. Dumb way today itu. Oh, iya. Dumb way today. Bener-bener. Terus? Terus yang kedua itu mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, gimana ya? Polusi itu kayaknya suatu keniscayaan sebenarnya. Iya kan? Bener sih. Aktivitas manusia itu kan makin banyak ya. Terus industri, terus pakaian yang kita pakai aja belum tentu itu pabriknya. Iya kan? Iya kan? Keluar juga nggak mungkin jalan kaki. Iya bener. Pasti naik mobil, naik motor. Takut dong Anda. Iya. Oke. Lanjut. Terus yang ketiga itu memakai masker. Jadi kan dulu happening banget kan pakai masker. Pas jaman-jaman covid, pandemi, bahkan ada yang pakai face shield. Terus makin kesini makin kesini, ya udah males kali ya Mbak ya. Capek gitu kan ya. Bener-bener. Apalagi kaum-kaum yang males bermasker ya. Iya. Seperti saya contohnya. Jangan ditiru. Kalau masker tuh sekarang cukup accessible ya. Dimana-mana kayaknya pinggir jalan ada mobil jualan masker. Bener-bener. Iya. Dulu sempet sebok berapa tuh? Sembaran. Sampai mahal banget kan? Iya kan. Tapi sekarang kalian 15 ribu aja kan? Iya. Udah dapet itu masker. Iya kan udah dapet. Oke jadi ya udah pakai aja kali ya. Iya. Cukup mudah ya. Cukup mudah loh. Sekarang dapetannya mudah. Udah nggak langka, udah nggak mahal gitu. Terus warna-warni sekarang kan. Lucu-lucu gitu loh. Apalagi cewek yang suka mix and match sama baju. Iya. Cukup mudah. Kalau cowok emak hitem terus ya. Mana yang paling murah kan? Realistis. Realistis ya. Yang paling murah warna hitem gitu ya. Kalau cewek kan kadang. Dulu saya pernah kayak gitu. Jadi selasa selagemnya pink ya maskernya pink gitu. Senin biru ya biru. Sampai akhirnya capek sendiri. Iya. Sekarang udah yang sekotak langsung berapa warna gitu loh mbak. Nah saya paling takut dapet warna merah. Ntar saya dikira pendukung. Aduh udah mau 24. Tidak berjanda. Pendukung PMI kan maksudnya. Iya betul. Pendukung PMI. Aduh terima kasih sudah diluruskan. Iya. Saya nyaris berbelok. Itu tadi. Baru sampai 3M ya. Ini solusi murah. Ini solusi mahalnya. Solusi mahalnya apa tuh? Beli air purifier. Menggunakan pembersih air purifier. Nah itu ternyata cukup berguna ya. Karena dia filternya cukup tinggi gitu. Jadi si zat-zat ini tuh ternyata ukurannya kecil banget. Bahkan rambut kita itu misalnya berapa ratus mikron. Ini tuh dua setengah mikron. Bayangnya ini udah kecilnya udah nggak tau apa. nah ini ternyata cukup efektif gitu saya juga ngeliat disini banyak air purifier tadi pas jalan-jalan disini balik lagi tadi ya keniscayaan lah semakin tinggi aktivitas kita semakin tinggi juga polusinya apalagi buat yang punya hewan sih mbak terutama, yang kayak pet gitu bulunya itu loh alhamdulillah kucing saya gak rontek bulunya bagus sih mbak saya juga gak tau gak tau, bukan enggak karena saya jarang pegang juga oke berarti kalau hewan itu juga bisa bisa mempengaruhi sistem pernafasan kita bisa banget sih oke 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 terus tadi itu 3M 4 oh udah 4 4 itu maksudnya M yang keempat membeli air purifier kan 5M 1S kan ini solusi mahal ini solusi mahal membeli air purifier oke lanjut M yang kelima apa tuh lanjut M yang kelima apa mbak menghindari asap rokok menghindari asap rokok sumbernya lah intinya menghindari sumbernya oke oke kita lihat pemerintah Jakarta juga udah kemarin sempet ya saya baca ada yang si aparatur sipil negaranya di WFH kan gitu ya itu cukup solutif sih saya lihat kayak yaudah kalau misalnya polusnya di luar yaudah di dalam aja semuanya taruh orang selesai kan sebenarnya bener sih masuk akal juga tapi kalau WFH tuh malah nongki-nongki tau nah itu yang tok sikit orang yaudah nongkinya naik sepeda kita menangat nongki naik sepeda gitu ya mungkin kita hanya sebagian kecil untuk mencegah polusi sih ya iya dimulai dari diri sendiri lah pasti dimulai dari diri sendiri biar orang lain lihat tapi ternyata tidak iya oke berarti WFH itu adalah solusi agar menekan menekan jumlah polusi iya kan otomatis kita kalau kerja di rumah nih kita misalnya ke kantor emang ada ya orang sekarang ke kantor naik jalan kaki gitu jadi kantor yang baru kan kecil ya paling-paling itu naik motor sekarang kita lihat aja penggunaan motor cukup banyak ya sekarang apalagi mobil dan segala macem Jakarta udah bikin ganjil-genap aja akhirnya beli mobil dua satu pelat ganjil satu pelat genap manusia ya manusia oke berarti WFH itu salah satu cara metode untuk menurunkan polusi di Indonesia Indonesia ini bener atau mungkin yang akutan umum jadi kita gak perlu gak perlu ngelulakan itu ya apa namanya kendaraan jadi lebih hemat apalagi sekarang BSD tuh udah sampai mana-mana apalagi udah ada transjatenk ya bisa sampai monogiri kalau gak salah jauh juga transjatenk cuma ya itu saya belum pernah naik saya hidup di Solo berapa tahun saya belum pernah naik sedih banget dan mulai gratis berbayar sampai gratis lagi sekarang berbayar lagi saya belum pernah naik udah next kita trip ke sana asik itu tadi S yang ke 5M sekarang S sekarang S apa tuh S nya segera konsultasi bila ada keluhan oh terakhir ya oke biasanya yang dikeluhan apa sih kalau misalnya wah ini kayaknya sistem pernafasannya yang kena nih gitu apa aja dok biasanya nih iya paling banyak ya ispa batuk pilah batuk pilah oh oke saya terakhir di buskesmas saya ketemu kayaknya kasus tertinggi itu orang ispa ispa kayak baru datang ispa lagi nih warna apa batuk ispa lagi nih oke cukup banyak sekarang meningkat ispa dan lebih banyak mana apakah anak-anak atau mungkin orang dewasa ya pasti anak-anak ya imunnya gak sebelum sesempurna orang dewasa pasti populasi beresikonya antara anak-anak sama lansia yang memang lebih rentan beresiko untuk terjadi si ispa yang sih utamanya oke oke dan untuk anak pencegahnya juga sama ya mungkin aktivitasnya lebih di rumah di rumah aja oke pakai masker pakai masker jadi membiasakan anak untuk PHBS PHBS sejak dini oke keren banget sih enaknya episode 2 bahasa apa ya dia udah deg-degan aduh ternyata anaknya bisa 2 buset kan ada menonton bayaran nanti bener-bener bener-bener ntar empat-empatnya disini saya yang disitu oke jadi itu tadi tips 5M1S ya yang bermanfaat untuk mencegah polusi-polusi itu masuk ke dalam tubuh kita atau meminimalisir lah ya risiko dari si polusi itu masuk ke tubuh kita jadi gitu dulu teman-teman podcast kita pada hari ini sampai jumpa di Jabri PMS Solo selanjutnya dadah penonton bayaran